Assalamualaikum, Mas Ijin, mau nanya nih soal kegiatan hari ini vaksinasi di Universitas Budi Luhur, bagaimana? Vaksinasi Universitas Budi Luhur berjalan dengan lancar mulai dari 2021, ini sampai 16.00, program ini kita selalu mengharapkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sanggerahan, Muskesmas Sanggerahan. Nah, program ini juga upaya kita dalam mendukung program pemerintahan dalam memupayakan atau mendistribusikan vaksin kepada masyarakat BKI khususnya. Oke, mekanismenya seperti apa, Mas? Mekanismenya adalah pertama, pasien atau calon yang akan divaksin harus mendaftarkan secara online di website yang tertera, yaitu s.id vaksinasi UBL. Nah, disitu akan keluar jadwal yang akan pasien terima, setelah itu mereka datang ke kampus kami, melewati pos 1, diregister, dikasih nomor antri ya, selebaran yang akan digunakan untuk screening dokter di dalam. Lalu itu mereka diarahkan ke pos 2 yaitu di sini, pos 2 yaitu mereka didaftarkan ulang, agar data mereka terintegrasi ke pusat. Ini masyarakat yang divaksin dari mana aja? Masyarakat yang divaksin mungkin dari masyarakat yang paling muri itu benar-benar. Artinya kita tidak lagi, tidak lagi untuk tidak lagi ada semacam kain kesusahan. Jadi kita semua membuka untuk seluruh domisili, siapapun yang ingin vaksin boleh kita terima. Persyaratannya? Persyaratannya itu persyaratan KTP, terus daftar di online juga, di vaksinasi melindungi. Terus juga untuk usia, kita juga sudah tidak lagi pakai macam kalah-kalah usia. Jadi sekarang kita sudah membuka dari usia 12, dari anak isil sampai lansia. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Jangan lupa subscribe ya!